Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Korban kebakaran pekapuran raya saat ini sangat memerlukan pakaian dan makanan Informasi itu diperoleh menyusul kunjungan anggota DPRD Provinsi Rosehan NB ke lokasi musibah kebakaran Anggota DPRD Kalimantan Selatan Dapil Kota Banjarmasin Rosehan NB menjenguk korban kebakaran di kawasan pekapuran raya Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Melihat secara langsung kondisi para korban dan mewakili korban kebakaran tersebut Pihaknya menghimbau agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran Selain itu, kepada warga yang memiliki harta berlebih agar dapat berbagi kepada sesama termasuk warga korban yang tertimpa musibah kebakaran ini Jadi mereka ini minta supaya perhatian dari pemerintah Kemudian yang kedua dari warga-warga yang kebetulan berkelebihan Mawan kiranya bantu alamat mereka di pekapuran Karang Mekar RT20 RT3 RT20 Nah, mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama membagi duka, membagi bahagia supaya semuanya happy semuanya Yang lebih penting itu datangi mereka, lihat deh, nah apa yang anak Pian bisa bantu, kayak itulah jelas Nah, kira-kira begitu Sementara itu, salah seorang korban kebakaran Raudah mengaku sangat memerlukan bantuan pakaian Karena kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah tersebut hanya meninggalkan baju yang dipakai di badan Kebakaran di kawasan padat penduduk ini Diperkirakan menghanguskan 13 buah rumah, dua bedakan dengan tujuh pintu Mahyuni, Banjar TV Tepatai